Guys, pernahkah kalian berpikir apa yang akan terjadi jika kita kehilangan oksigen selama 5 detik? Apakah hanya kesulitan bernafas yang kita alami? Bagaimana dengan makhluk hidup dan keadaan di sekeliling kita? Yuk, simak video ini untuk tahu selengkapnya. Oksigen adalah unsur yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Meski jumlah oksigen di atmosfer hanya 21% dan nitrogen 78%, tapi keberadaan oksigen sangat penting. Tanpa oksigen, manusia, hewan, dan tubuhan akan mati karena tak mampu bertahan hidup. Jika oksigen hilang selama 5 detik, semua bangunan yang terbuat dari beton akan hancur menjadi abu. Hal ini dikarenakan peran oksigen yang mampu mengikat bahan-bahan seperti semen dan batak. Untuk itu, rumah-rumah, gedung, dan juga monas akan hancur lebur menjadi abu jika oksigen hilang selama 5 detik saja. Wah, mau lari ke mana ya guys kalau hancur? Selain itu, melanser scienceabc.com, logam yang sehari-hari kita lihat akan melebur menjadi satu. Hmm, kok bisa ya? Jadi guys, alasan kenapa logam bisa nggak menyatu dalam kondisi sekarang karena logam memiliki lapisan oksidasi di dalamnya. Dalam keadaan tanpa oksigen, lapisan oksidasi tersebut akan terlepas dan membuat logam akan menyatu dengan benda yang berbahan logam lain tanpa melalui proses pengelasan. Dalam waktu 5 detik, mungkin kita masih bisa menahan nafas ya guys. Tapi, tekanan udara akan berkurang 21 persen. Hal itu dapat menyebabkan cedera pada telinga karena perubahan tekanan udara yang mendadak atau biasa disebut barotrauma. Bisa aja guys, gendang telinga kita pecah karena perubahan tekanan yang mendadak. Keadaan telinga saat kehilangan oksigen disebut-sebut setara dengan kita melompat dari ketinggian 2000 meter. Waduh, ada yang berani coba? Guys, cahaya dari matahari yang kita terima di bumi adalah hasil dari pantulan sinar matahari dan partikel gas seperti nitrogen, oksigen, dan debu. Kehadiran oksigen 21 persen memiliki peran besar dalam memantulkan partikel cahaya. Dengan berkurangnya oksigen di bumi, hal itu membuat pantulan partikel cahaya akan semakin sedikit. Yang mana akan mengurangi jumlah cahaya yang masuk nantinya. Oleh sebab itu guys, dapat dikatakan kehilangan oksigen selama 5 detik membuat bumi akan semakin gelap. Hmm, udah kayak efek gerhana matahari ya guys, bisa gelapnya itu. Selanjutnya, keberadaan ozon sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Tanpa adanya lapisan ozon, sinar matahari yang masuk akan langsung membuat kulit kita terbakar. Coba deh kamu ingat-ingat pelajaran kimia ketika sekolah. Ozon terdiri dari 3 molekul oksigen yang dihasilkan apabila oksigen menyerap sinar ultraviolet pada jarak gelombang 242 nanometer. Tanpa lapisan ozon, sinar ultraviolet akan langsung menembus bumi dengan temperatur yang lebih panas. Kulit manusia bisa gosong karena itu. Gak sampai di situ saja, lapisan kerak bumi juga mengalami imbasnya guys. Melansir wikipedia, unsur kimia terbesar dari pembentukan kerak bumi adalah oksigen sebesar 46%. Wah, udah hampir setengahnya ya. Ketiadaan unsur pembentuk tersebut akan mengakibatkan lapisan terluar bumi bisa ambles alias pijakan kita semua di bumi akan runtuh secara bersamaan. Waduh, serem juga ya. Selain itu, hampir semua kendaraan akan berhenti total karena membutuhkan oksigen dalam proses kerja mesinnya. Kecuali kendaraan listrik guys. Artinya kita akan melihat mobil dan motor terkena macet atau pesawat dan helikopter yang mengudara akan jatuh secara tiba-tiba karena mesin tidak dapat bekerja. Terakhir nih guys, tanpa keberadaan oksigen, nantinya lautan dan seluruh air di muka bumi akan menguap ke angkasa. Hal itu dikarenakan air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang terikat secara kovalen. Tanpa oksigen, tak ada yang akan mengikat hidrogen. Dalam tabel periodik, hidrogen adalah unsur kimia yang paling ringan. Karena nggak ada yang mengikatnya, air yang hanya terdiri dari hidrogen akan menguap ke angkasa dan bumi akan mengering sehingga bisa aja guys. Planet bumi yang kita kenal akan dipenuhi gurun dan juga butiran debu. Aduh, udah kayak lagu aja ya butiran debu segala. Nah guys, itulah beberapa fakta yang akan terjadi jika oksigen hilang selama 5 detik di muka bumi. Kalau menurut kamu, fakta apa lagi yang akan terjadi jika oksigen hilang selama 5 detik? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day!